Perkenalkan nama saya Ficati Retatiana, saya berusia 21 tahun dan berasal dari Rangkas Bitung Lebak, Banten. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman atas profesi paralegal dalam gugatan sederhana wanprestasi. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang telah diajukan oleh penggugat kepada yang tergugat. Melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu penggugat dan yang tergugat. Yang mana terjadinya gugatan? Umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merukikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya karena setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan yang tergugat. Dasar hukumuan prestasi dapat ditemukan dalam pasal 1243 KUH perdata yang berbunyi, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau, jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya, hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dan apabila kita cermati dalam pasal 1243 KUH perdata, maka setidaknya terdapat tiga unsur pasal yang mendasarinya, yaitu, yang pertama adanya suatu perjanjian, dan yang kedua adanya pihak yang telah ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan yang ketiga telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Dan hal yang menyebabkan adanya wanprestasi adalah karena adanya cedera janji atau pelanggaran janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, dari hal tersebut, pihak yang telah melanggar janjinya harus bertanggung jawab kepada pihak yang telah dirugikan. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai materi il, yaitu sebanyak 500 juta rupiah, yang diselesaikan dengan cara pembuktian yang sederhana. Terdapat beberapa kriteria untuk gugatan sederhana, yaitu, yang pertama, masing-masing satu penggugat dan yang tergugat yang merupakan perseorangan atau badan hukum. Penggugat dan yang tergugat dibolehkan untuk lebih dari satu orang apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Dan yang kedua, penggugat dan tergugat dalam daerah hukum yang sama. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan yang telah melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah atau perkara yang masuk jurisdiksi pengadilan khusus. Dan yang keempat, nilai gugatan materi il paling banyak yaitu sebesar 500 juta rupiah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih.